Oke kita lanjut ya ke uji kompetensi 1.3 kali ini Dari nomor 1, tentukan titik didih larutan glukosa Oke kita bisa bilang bahwa larutan glukosa itu kita anggap larut dalam air gitu ya Jadi larutan glukosa itu adalah glukosa plus air Katanya glukosanya itu 1,5 molal 1,5 molal Oke berarti tanya titik didih atau TB ya itu yang ditanya Yaudah langsung aja jawab bahwa TB itu sama dengan TB0 ya Titik didih pelarut murninya air ditambah dengan delta TB Nah untuk delta TB nya ini ya karena berhubung ini ada molal Maka langsung aja kita masukin pakai rumus KB dikali molalitas terlalu larut Nah delta TB sama dengan KB dikali molalitas dikali I Nah ingat karena berhubung glukosa adalah non elektrolit Ya non elektrolit Berarti I nya sama dengan 1 Delta TB sama dengan 0,52 dikali dengan 1,5 dikalikan dengan 1 Nah berapa tuh delta TB nya Oke berarti 0,52 ya 0,52 dikali 1,5 Jawabannya adalah 0,78 Jadi 0,78 beratnya Celsius Yaudah tinggal masukin balik Berarti TB sama dengan titik didih pelarut murni Titik didih air adalah 100 Nah ditambah dengan 0,78 Jadinya jawabannya adalah TB nya adalah 100,78 derajat Celsius Oke Next kita lanjut ke soal nomor 2 Tentukan molalitas larutan yang mengandung 20 gram tebu Oke berarti disini diketahui bahwa G nya adalah 20 gram Ya Masa pelarut Masa yang akan dilarutkan Itu adalah ini ya C12 H22 O11 Yang larut dalam 125 gram air Artinya masa pelarut Atau P nya Adalah 125 gram Oke berarti tinggal masukkan ke rumus Yang rumus molalitas ya Molalitas sama dengan G per MR Dikalikan dengan 1000 Per P dalam satuan gram Yaudah berarti 20 per G Untuk MR nya si C12 H22 O11 Itu sama dengan 12 kali ARC Tambah 22 ARH Tambah 11 ARO kan Nah berarti 12 kali 12 Tambah 22 kali 1 Tambah 11 kali 16 Oke berapa tuh 144 tambah 22 Tambah 176 324 ya Sorry 342 gram per mol Ya Oke ini apa nih Kelebihan Oke Berarti tinggal kita masukkan 342 Dikalikan dengan 1000 Per 125 Oke Ada yang bisa diperkecil gak nih Misalkan 1000 dibagi 125 Bisa habis gak Oh bisa nih Ternyata jawabannya adalah 8 nih Kalau dicoret Nah kemudian Kalau 342 Kalau dibagi 8 Bisa gak Oh gak habis Tapi kalau misalkan kita sama-sama Misalkan nih Ini kita bagi 2 dulu Atau 342 bagi 4 aja Oh gak bisa 342 bagi 2 Itu adalah 171 Ini adalah 10 Nah berarti tinggal 80 Dibagi 171 Berapa tuh 0,47 ya Jadi molalitasnya adalah 0,47 Molal ya Atau M kecil aja juga gak apa-apa Oke Ini hal yang wajar ya Kenapa Kecil Kenapa gak nyampe 1 gitu ya Nah karena Masanya dibandingkan dengan Masa molekul relatifnya Itu cukup jauh ya 20 Berbanding dengan 342 Kemudian juga Dilarutkannya ke dalam 125 gram air Gitu Semakin besar juga Maka kalau misalkan Di Perkecil ya Masih makin gede gitu ya Nah makanya itu Emang agak jauh ya Misalkan ini dikali 8 Tapi ini cuma 20 per 40 setengah Hasilnya kan 4 tuh Nah jadi Wajar ya kalau kecil ya Nah yaudah Oke Kita lanjut ya Ke soal berikutnya Oke Kita lanjut Ke soal nomor 3 Mungkin untuk Simbol-simbol yang disini Mungkin akan saya ganti ya Karena Apa namanya Biar sesuai dengan Yang biasa saya pakai Ya Ini adalah KB Bukan KD Karena kalau yang dari buku ini Dia pakai versinya Bahasa Indonesia Yang artinya Misalkan kita biasa Pakainya download TB Atau Perubahan boiling point Gitu ya Atau TB Boiling point Itu adalah Dalam versi bahasa Indonesia Kan titik didih Nah didih D Gitu Kalau misalkan pakai bahasa Indonesia B itu adalah beku Nah kalau kita bisa bilang adalah KF Atau delta TF Atau TF0 Gitu Oke Kita langsung ke nomor 3 Diketahui 750 ml Larutan urea Pada suhu 27 derajat celcius Memiliki tekanan uap jenuh larutan Oke berarti PL nya adalah 22,56 mmHg Dengan volume larutannya adalah 750 ml MR urea nya MR urea itu sama dengan 60 gram per mol Kemudian MR air Adalah 18 gram per mol Kemudian KB air nya adalah 0,52 derajat celcius per mol Kemudian tekanan uap jenuh air Alias berarti P0 nya adalah 26,54 mmHg Titik didih larutan ureanya Berarti TBL atau TB aja juga gak apa-apa Berapa sih? Yaudah Berarti berangkatnya dari rumus TB Sama dengan TB 0 Ditambah delta TB Tapi delta TB nya juga gak tau berapa Oke Berarti kita lanjut dulu Ke delta TB sama dengan Ya G per MR Langsung aja ya Versi panjangnya aja ya G per MR Dikali seribu per P Dalam satuan gram Dikalikan dengan KB Dikalikan dengan I Jangan lupa Dikali faktor vanhoff Nah Tapi disini ada masalah Ya kan Gram Si Siapa sih Apa namanya Ininya belum ketahuan semua nih Jadi Masa pelarutnya belum tau Masa jet yang pelarut juga belum tau Nah bagaimana nih Nah disini kan ada Apa namanya ya PL ya Oke berarti kalau misalkan kita kaitkan Dengan Tekanan Ya Dengan tekanan uapnya Maka bisa kita kaitkan dengan Rumus yang namanya PL sama dengan XP XP dikalikan dengan P0 Nah Kemudian kalau misalkan nanti Mungkin nanti dari XP kan kita juga tau ya Kalau misalkan PL nih 22,56 Kemudian Kemudian XP itu nanti Kalau dipakaikan rumus adalah N pelarut N yang pelarutnya Per jumlah mol Ditambah jumlah mol Totalnya ya Dikalikan dengan P0 nya adalah 26,54 Berarti bisa kita bilang bahwa Mol pelarutnya Per jumlah mol totalnya itu Sama dengan 22,56 Per 26,54 Oke Ini kalau kita kali silang Kan hasilnya adalah 26,54 NP Sama dengan 22,56 NT Tambah 22,56 NP gitu ya Nah Dimana Kalau berarti ini Kita bisa bilang bahwa 26,54 NP gitu ya Dikurang 22,56 NP NP Sama dengan 22,56 NT Berarti ini berapa nih 26,54 ya 26,54 Dikurang 22,56 Jawabannya adalah 3,98 Oke 3,98 NP Sama dengan 22,56 NT Nah Ini dikaitkan dengan apa sih Kan gini ya Masa pelarut dengan masa ininya Nah Ini Ketika digabung ya Kan Apa namanya Disini Mungkin Ada yang bilang bahwa Kalau misalkan nih 750 ml larutan urea Itu adalah 750 ml urea Gitu loh Jadi Kalau misalkan Ini kita bilang Ini ada kaitannya ya Kan Masa Kalau dikaitkan dengan volume Itu adalah masa jenis Nah Kalau misalkan Kita masukkan Masa jenisnya itu Sekitar 1,32 Larutan urea Ya 1,32 Sama dengan Aslinya ya Cuman kalau Misalkan Disoal pakai pendekatan 1 Yaudah Berarti M Per volume 750 Nah Berarti M nya disini Adalah 750 Dikali 1,32 Jawabannya adalah 990 Nah Tapi ingat loh Ini 990 gram Ini adalah Sudah termasuk Ini sudah Larutannya Jadi bisa kita bilang Bahwa Ini Itu 990 gram Itu adalah Air Plus Ini adalah Urea Plus Air Nah Kalau misalkan Ini adalah Gak mungkin dong Misalkan ini 990 gram Ureanya Terus airnya Nanti ada sendiri Ya kan Karena ini Dibilang Sudah Larutan Kecuali Kalau 750 ml Urea Saja Nah Seperti ini Baru kita bisa bilang Ini masa ureanya Top Gitu Ya Tapi kalau udah Larutan urea That means Berarti Larutan itu Adalah Berarti Ibaratkan Ini adalah Zat yang terlarut Ya Larutan itu Kan definisinya Adalah Zat Terlarut Ditambah Terlarut Ter Larut Ditambah Pelarutnya Seperti itu Zat terlarut Ditambah pelarutnya That means Berarti pelarutnya Adalah Air Zat terlarutnya Ada sendiri Nah That means Berarti Bisa kita bilang Bahwa Masa Urea itu Sendiri Masa Apa namanya Masa Air itu Sendiri Jadi Kalau Misalkan Nah Berarti Misalkan Ini 990 Yang ini 990 Larutannya Maka Kalau Misalkan Zat terlarutnya Itu adalah X Maka Pelarutnya Pasti 990 Dikurang X Gitu ya Nah Cuman Kalau Misalkan Ini nanti Versi jawabannya Mungkin Banyak ya Masanya Karena Biasanya ya Kalau emang Tidak mau ribet Kadang-kadang Ada diberitahukan Bahwa Larutan Urea itu Mirip Larutan Mirip Air Jadi Masa jenisnya itu 1 gram Per sentimeter Kubik Cuman Ini yang saya pakai Adalah Realnya Keadaan Realnya Yang larutan Urea itu Adalah 1,32 Gitu ya Nah Jadi Nanti Jawaban Masanya ini Bisa beragam ya Tergantung Kesepakatannya Pakai Masa jenisnya Berapa Karena disini Masa jenis Larutannya Tidak diberitahu Ya Jadi kita Anggap Bahwa Masa jenis Ureanya itu Ya 1,32 Ya Atau mungkin Kalau mau Ada yang pakai Iris juga silahkan Juga gak ada masalah Yang penting Kesepakatan bersama Oke Kemudian Berarti kan Masa larutannya 990 Terlarutnya X Maka pelarutnya 900 kurang 990 kurang X Jadinya 3,98 Dikali Mol pelarut itu Adalah masa pelarut Yang 990 kurang X Per 18 Ya Sama dengan 22,56 22,56 Dikali dengan X Per Untuk Urea Itu adalah 60 Yaudah Berarti ini tinggal kita hitung aja 3,98 Dibagi dengan 18 Kemudian Dikali dengan Dikali Apa namanya Wait Ini kita pakai Pembulatan aja ya 0,2 Dikali 990 Kurang X Sama dengan 22,56 Dibagi dengan 60 Itu adalah 0,376 0,376 X Nah berarti 0,2 Dikali 990 Itu adalah 198 Dikurang 0,2 X Sama dengan 0,376 X Berarti kan 198 Sama dengan 0,576 X Berarti X nya sama dengan 198 Per 0,576 Gitu ya 198 Per 0,576 Sama dengan berapa nih 198 Dibagi 0,576 Berarti jawabannya adalah 343 0,75 G Nah that means Artinya Ini adalah Masa Kelarut Yang jatuh larutnya ya Jadi kalau kita Bikin disini Delta TB Berarti kalau Ini kita lanjutkan lagi ya Berarti Masa airnya itu Sama dengan 990 Dikurang Sama 343,75 Maka 990 Kalau dikurang Dengan 343,75 Itu jawabannya adalah 646,25 Jadi tinggal kita masukkan nih 343,75 Per 0,576 Per MR nya si Urea adalah 60 Dikali dengan 1000 Per 646,25 Dikali dengan KB nya adalah 0,52 Dikali 1 ya Karena Urea Termasuk Zat non elektrol Oke Sekarang kita kerjakan Menggunakan Kalkulator saja Ya Karena Harusnya nih Kalau misalkan Soal yang bagus sih Angkanya itu Tidak jelek-jelek banget Harusnya ya 343,75 Dibagi 60 Dikali dengan 1000 Per 646,25 Oke Jawabannya adalah 4,6 Oke ya 0,6 derajat celcius Barulah kita masukkan Berarti TB nya sama dengan 100 Tambah 4,6 Jadinya TB nya itu Sekitar 104,6 derajat celcius Dengan Dengan syarat Adalah Ingat Disini mungkin Nanti jawabannya Ada yang mungkin Akan 105 Ya Karena tergantung Dengan Pembulatan juga ya Yang harus kalian ingat Adalah Karena berhubung Ini larutan Urea Berarti sudah termasuk Z terlarut Dengan pelarutnya Berarti kalau Misalkan kita hitung Masanya adalah Masa larutan Urea Bukan masa Urea Saja Atau masa air Saja Ya Oke Kita lanjut ya Ke nomor berikutnya Jadi Sebelum lanjut ya Intinya yang Jadi Permasalahan Atau perdebatan Yang mungkin Akan terjadi Itu ada yang Mengatakan bahwa 990 gram ini Itu Air to Ada juga yang seperti itu Ada juga yang mengatakan Ini Urea to Jadi Kalau Urea to Airnya dikit Tapi kalau air to Urea nya yang dikit Jadi Tidak gitu ya Ponsepnya Nah Terus Untuk yang ini Seperti yang saya bilang Ini tergantung Kesepakatan ya Kesepakatan Karena Kalau misalkan Harusnya sih Dikasih tahu ya Contoh Kayak misalkan Larutan asam asetat Atau asam cuka Itu punya Masa jenis 1,04 Seperti itu ya Oke Kita lanjut Ke soal Nomor 4 Oke Untuk soal Nomor 4 Ya Ethylane glycol Dengan MR nya 62 Jadi ethylane glycol Itu jad anti beku Yang digunakan pada mobil Jadi biasanya itu Kalau radiator Ya Biar air Kalau di Tempat yang panas Kan dia Untuk mendinginkan Biar mesin Mesinnya Gak terlalu panas Tapi bagaimana Kalau misalkan Tiba-tiba Menjalankan mobil Di tempat yang dingin Nah Takutnya Kan karena berhubung Misalkan nih Air Harusnya titik Bekunya adalah 0 derajat celcius Maka kalau Misalkan ketika Sampai sudah beku Kan berarti Di bawah 0 derajat celcius Nanti airnya jadi beku Dong Nah sehingga Ditambahkan Air radiatornya Ditambahkan Ditambahkan Ethylane glycol Seperti itu ya Konsep Air radiator Ketika Musim dingin Di luar negeri Nah zat ini Laruh dalam air Dan tidak mudah Menguap Nah disini Dikasih tahu Titik didih ya Titik didih Atau Kalau kita pakai Presi bahasa Inggris Berarti TD gitu ya Nah jadi Ini yang dibahas 197 ini Adalah titik didihnya Si ethylene glycol Hitung titik didih Larutan ethylene glycol Yang larut dalam 2505 gram air Oke Nah kalau Misalkan kita hitung ya Nah TB Itu sama dengan TB 0 Ditambahkan Dengan Delta TB Nah Kemudian Nah Kemudian kita nyari Delta TB nya dulu dong Ya kan Dengan Rumus G per MR Dikali seribu Per P Dalam satuan gram Dikali dengan KB Dikali dengan I Nah permasalahannya adalah Ini kan dilarutkan ke air Berarti artinya Airnya ini nanti Titik didihnya akan naik Ya Beda Disini 197 ini Cuman ngasih tahu doang nih Bahwa titik didih Si ethylene glycol Itu 197 Gitu Nah Kalau misalkan Titik didih Titik didihnya Lebih rendah Atau lebih gede Daripada air Ngaruh gak sih Enggak ngaruh ya Kalau misalkan Ngaruhnya itu adalah Besar yang dilarutkan Kedalam dia Nah sehingga Mempengaruhi adalah Yang Yang berpengaruh Atau yang Apa namanya Yang dapat pengaruhnya itu Adalah air Jadi air itu Akan naik nih Titik didihnya Nah Jadi kalau airnya Udah campur nih Sama Harusnya nih Air mendidih 100 derajat celsius nih Tapi karena udah dicampur sesuatu Larutan itu Titik didihnya Akan lebih dari 100 derajat celsius Nah Tapi Permasalahannya adalah Ini Kita tidak bisa kerjakan Ya Soal ini Tidak bisa dikerjakan Ya Tidak bisa dikerjakan Karena Masa Ya Masa ethylene glycolnya Masa ethylene glycol Tidak ada Bagaimana caranya Kalau kita mau menghitung Kenaikan titik didih Sedangkan Masa ininya aja Masa ethylene glycolnya aja Tidak ada kan Nah Seperti itu Nah ini Makanya kenapa Saya pakenya TBL sih ya Saran saya Karena nanti Takutnya ketemunya Seperti ini ya Eh ini kok T Tidak ada lagi TB ya Sorry Ini B Nah jadi Ternyata Masa Si Ethylene glycolnya Tidak ada Soal tidak bisa dikerjain Nah mungkin Kalau kalian search ya Apa namanya Saya coba Tadi juga Sebelumnya Saya search ya Sebelum saya Record ini Saya search dulu nih Apakah emang Soalnya bermasalah Bahkan Ada yang menjawab Masanya tuh Di Apa Yang dibuat-buat sendiri Ada yang dibikin 500 gram Ada yang dibikin 20 gram doang Jadi di random gitu loh Jadi tergantung Kesepakatan aja Ya Jadi kalau misalkan Mau dikerjakan Ada hasilnya ya Harus ada Kesepakatannya sendiri Gitu Misalkan Ethylene glycol Itu harus Sekian persen Dari airnya Nah bisa juga Seperti itu ya Oke Tapi karena berhubung Tidak ada Seperti itu Yaudah Ini ethylene glycol Masa ethylene glycol Yang gak ada Yaudah Harus dikerjain Jadi mungkin Ini soalnya Ada yang Tipo lah Atau yang kurang Oke Jadi kurang lebih Rumus yang dipakai Itu seperti ini ya Ingat Disini Titik didih Si Ethylene glycol 197 derajat Itu cuma Ngasih tau doang Info doang ya Gak ada pengaruh Apa-apa Segala macem Karena kalau Misalkan kita Kaitkan dengan Sifat kolligatif Gak ada tuh ya Misalkan Ethylene glycol Masanya sekian Itu titik-titiknya Beda-beda Ethylene glycol Mau masanya berapa Itu titik didih Titiknya tetap 197 derajat Celcius Mau dibikin Berapapun Sama Sama kayak air Air mau dibikin Rebusnya Misalkan Satu panci Gede sama Kecil Itu mendidihnya Pas 100 derajat Celcius Mau banyak Mau dikit Itu ngaruhnya Kelama Atau Lamanya aja Misalnya Kalau lebih dikit Pasti lebih cepat kan Apa namanya Mendidihnya Dibandingkan Sama yang Lebih banyak Gitu Jadi disini Gak ada kaitannya Dengan Apa namanya Masa Ethylene glycol Dengan titik didih Si ethylene glycol Sendiri Oke Next kita lanjut Jadi So ini kita skip aja Nomor 4 nya Kita lanjut Ke soal Berikutnya Sampai jumpa